Intro Nama kader PDIP yang santer digadang-gadang sebagai bakal capres kini ramai dibahas publik, terhusus di media sosial. Pasalnya, Gubernur Jawa Tengah itu diduga kuat menggunakan dana Badan Amil Zakat Nasional, BASNAS, untuk kepentingan partai dalam hal ini untuk merenovasi rumah kader PDIP. Hal itu diketahui dari unggahan Ganjar melalui akun resmi twitternya Ganjar Pranowo pada Jumat 30 Desember 2022, yang kini telah dihapus. Dalam cuitannya itu, Ganjar menyampaikan bahwa dia memiliki rencana menjelang hut ke-50 PDIP perjuangan. Ganjar mengaku bakal memugar setidaknya 50 rumah milik kader PDIP. Rumah para kader yang hendak dipugar itu karena kondisinya dinilai belum layak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!